Gak gak, ini beneran gue coba mau komentari gayanya Dewi Persia. Eh bentar deh, Pak Mirsa. Coba deh kita lihat ya. Kemarin-kemarin Dewi gak pernah kayak gini deh. Kan sekarang udah gak pake goyang-goyang yang gimana. Jadi aku pake high heels dong. Tapi kayaknya nih, kayaknya maunya ingin gaya siapa gitu ya? Gaya siapa, Shay? Siapa sih? Baru kenal di dunia entertain, baru muncul dia dari hutang. Baru nonton TV dia, baru nonton TV. Ya tapi kok gayanya kayak kemarin bintang tamu yang akan kita ngomong-ngomong itu loh. Di kita Mirzani. Bukan, bukan satu lagi. Ah gue kenal ini kita Mirzani aja. Yang jualan bunga. Yang jualan bunga itu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jualan bunga. Aku gak tau. Gak mungkin. Gak kelar-kelar nih. Gak mungkin Dewi Persia ikutin liat. Gaya dari atas sampai bawah aja. Ini tuh bisa beli rumah di Menteng. Menteng pulau ya. Jangan gitu, kita itu belinya di Mangga 2, lantai berapa kita? Lantai 5. Lantai 5. Oke ya. Gak tau aku juga belum pernah kesana mohon maaf ya. Oke kita akan ketemu sekarang sama bintang tamu kita. Tapi bener bintang tamu yang sekarang ini semakin cantik. Oh iya gelas. Gaya semakin luar biasa. Maka makin seksi udah punya pasangan lagi. Betul dan baru punya rumah. Rumah dia beli 5 M-an dan itu bayarnya cash. Yes. Lu kalah King. Lu ngontrak bulu kerjaannya. Iya. Lu kalau Jakarta ya. Lu bikin malu. Jangan gitu dong. Ini penyanyi papan atasan. Dia ini tidak sombong. Ini dia rumahnya disembunyikan. Dimana King? Gak tau. Belum ada. Boleh kita panggil ya? Boleh. Kita langsung panggilkan. Satu-satunya di Indonesia. Tidak ada lawan. Tidak ada duanya. Lu. Cinta. Luna. Seri Bang Jago. Ampun Bang Jago. Mampus. Keren banget Coy. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Keren banget Coy. Eh keren sekali loh kamu loh. Kayak gini dong kalau gaya. Bagus loh. Makin montok juga. Bagus loh. Bagus sekali loh. Gaya suaranya dia loh. Itu suara siapa Masa? Suara Dabing. Suara Dabing. Suara Dabing gitu loh. Suara Dabing. Lu cinta lu loh loh. Kayak kenda kendal jener. Kendal jener. Tuh kan dia kadang suka serak suaranya. Tapi baru kali ini gue ngeliat Lucinta Luna pakai sepatu buts. Kayaknya mahal banget ya. Tapi keren banget. Keren banget. Kayaknya mendadak kaya deh lu cinta deh kayaknya ya. Apa gimana sih cerita kehidupan lu say. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Atas semua ini akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doa aku. Akhirnya doa aku di hijabah. Mohon maaf lu. Mohon maaf. Kita tau kamu sekarang kaya banget. Tapi boleh ada belakang gak itu kancingnya. Kita kancingin dulu coba tolong kancingin dulu nih. Emang begitu modelnya. Disuruh naikin. Disuruh ne. Disuruh kemarin Eka juga disuruh sama produser Nez. Lu tutup. Seharusnya kan lu stylish. Gak justru. Gak justru. Lu marah lu stylish lu. Maklum. Stylis kan baru melek. Ibaratnya kalau stylish yang bener. Jadi kita mesti memaklumi dunia TV mungkin baru kenal gitu. Maaf ya. Memang kita disini kadang suka begitu Luna. Iya gak apa-apa. Tapi kita ngeliat Lucinta Luna penampilannya itu luar biasa sekali. Sangat berubah. Berbeda. Luar biasa. Mungkin. Mungkin gak salah kalau kita nobatkan. Ya maaf maaf. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita nobatkan Lucinta Luna ini sebagai candle jendernya Indonesia. Gua. Oh, oh. Lagi. Oh, oh. Oh, oh. Oh!